KEMAHUAN POLITIK Ridwan Kamil menerangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menggunakan mobil listrik untuk sejumlah mobil dinas. Untuk harga mobil listrik lebih mahal dibanding mobil biasa, namun biaya perawatan jauh lebih murah, terlebih pemanfaatan minyak bumi akan terus dikurangi. Hal itu terlihat dari kontribusi minyak bumi pada APBN yang terus turun dari tahun ke tahun. 20 tahun lalu kontribusi minyak bumi pada APBN mencapai 40 persen, kini hanya sekitar 10 persen. Nah keputusannya kalau sudah dikunci oleh undang-undang, kita bersemangat. Tapi kalau masih mohon maaf dengan PLN ada hitungan-hitungan yang menganggap energi terbarukan masih mahal, sehingga akhirnya menjadi sungkan, ya susah. Kita sampai kapanpun akan ketinggalan. Padahal negara-negara ASEAN, Skandinavia sudah bergerak menuju 100 persen energi terbarukan. Untuk mencapai target 2050 Indonesia bisa menggunakan energi terbarukan, Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan sedang mendorong undang-undang energi terbarukan pada DPR.